Itu sesuatu yang sangat memilukan buat saya karena ini urusan kemanusiaan dan informasi di luar tidak jelas. Ketika ada yang iseng-iseng menyebarkan mereka belum paham dampaknya itu. Makanya dari COVID sendiri dari awal teman-teman jurnalis sudah tahu kami begitu ketatnya, begitu rahasianya didesak-desak terus kami tidak bisa mengungkapkan nama alamat dari PDP, ODP itu tidak bisa kami ungkapkan. Karena ini dampaknya diskriminasi, stigma dari masyarakat, tindakan-tindakan yang irasional yang kadang-kadang sudah tidak pada tempatnya lagi. Kenapa demikian? Karena informasi yang beredar itu sedemikian cepat, hoax-nya ada di mana-mana, informasinya keliru dan lain sebagainya, sehingga kemudian masyarakat mengambil langkah yang keliru, yang salah. Dok, jadi salah satu termasuk ini pertama pemeriksaan di luar rumah sakit. Ini mau menunjukkan bahwa tim Satgas ini meminimalisir hoax yang keluar antara para pejabat-pejabat ini yang keluar nama itu. Nah, sebenarnya itu bukan standar SOP kita. Jadi kalau ada orang yang, ini kan kenapa demikian? Kenapa baru pertama kali alasannya sebenarnya sederhana saja? Karena alatnya baru tiba. Kalau alatnya sudah ada dari minggu lalu, ya kita sudah melakukan kegiatan ini. Jadi sebenarnya dia ada petunjuk teknis yang jelas. Orang mana yang kita periksa? Jadi tidak sembarang, saya mau periksa, saya periksa tidak. Ada kriteria tertentu. Yang pertama tentunya tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID. Mereka yang paling pertama yang harus diperiksa. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dalam pemantauan. Mereka yang datang dari daerah kerjangkit, dari Jakarta, dari Tangerang, Depok. Kemudian menunjukkan gejala. Ini masuk kegiatan untuk dilakukan pemeriksaan.